Nah ini bahkan sudah menyala ini ya Tentunya sudah sangat siap untuk operasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Mas Don Channel Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan aktivitasnya Dan dilimpahkan rezekinya Buat yang sedang sakit Semoga lekas diberi kesembuhan Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Thank you Halo teman-teman Saatnya kita jelajah virtual lagi ya Jangan lelah melangkahkan kaki Mari jelajah negeri Pada kesempatan kali ini Saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua Melihat perkembangan terbaru Tol Solo Jogja Menjelang diresmikan Tol Solo Jogja Akan diresmikan langsung Oleh Presiden Joko Widodo Pada akhir bulan September 2024 mendatang Dibuka sepanjang 22,3 km Ruas Kartosuro Hingga Ngawen Klaten Progresnya pun Sudah hampir selesai 100% Dan akan menjadi jalur bebas sambatan Dari arah Solo menuju Klaten hingga Jogja Begitupun sebaliknya Oke teman-teman Berikut saya tampilkan update terbaru Tol Solo Jogja Di kawasan Banyudono Hingga Simpang Susun Kartosuro Selamat menyaksikan Hari ini tanggal 6 September 2024 Jam setengah 6 pagi Waktu Indonesia Barat Sekarang kita berada di Jalan Raya Solo Semarang Akan melihat kondisi kesiapan terbaru Tol Solo Jogja Menjelang diresmikan Akhir bulan September 2024 mendatang Dan kabarnya Untuk tarif tol Solo Jogja ini Akan dikenakan tarif sebesar Rp1.860 per km Itu artinya Dari kawasan Banyudono Ataupun dari kawasan Kartosuro Hingga titik paling ujung Yang ada di Eksitol Ngawen Ini totalnya kurang lebih sekitar Rp40.000 ya teman-teman Nah di sebelah kirinya adalah Kawasan Tolsek Banyudono Yang sudah dilakukan pembongkaran Dan untuk bangunan yang terbaru Itu ada di kawasan Dukuh Bendokobong Desa Ngaruwaru Kecamatan Banyudono Nah itu sudah rata Dan tanahnya sudah dilakukan pemadatan Ya sekarang kita tepat berada Di depan Eksitol Banyudono Di depan untuk papan penunjuk arah Sudah tersedia Apabila ingin masuk ke Tol Solo Jogja Maupun Tol Tranjawa Beloknya ke kiri Atau ke selatan ya teman-teman Sedangkan lurus atau barat Itu yang mengarah ke pusat kota Boyolali Solo Tigo Hingga ke arah Semarang Dan ini adalah Jalan Raya Solo Semarang Apabila kanan Itu yang mengarah ke Kawasan Gerbang Tol Colomadu Jadi Gerbang Tol Colomadu Kedepannya akan berpindah Atau bergeser Di kawasan Gerbang Tol Banyudono Jaraknya kurang lebih sekitar 1,5 km Antara Gerbang Tol Banyudono Dengan Gerbang Tol Colomadu Yang saat ini Nah ini adalah Kondisi terbaru Di kawasan Gerbang Tol Banyudono Yang Gerbang Tolnya Ikonik Dipenuhi oleh Desain Batik Kawung Dan Batik Teruntum Mantap ini ya Gerbang Tolnya Ikonik Jadi Exit Tol Banyudono Ada di depan sana Dan Jalan Raya Solo Semarang Ada di depan sana Nah kendaraan yang dari Arah Jalan Raya Solo Semarang Nantinya Apabila ingin Masuk ke Tol Teranjawa Ataupun Tol Solo Jogja Lewatnya Gerbang Tol Banyudono Ini Kemudian Nanti akan terus Melewati Simpang Susun Kartosuro Atau Simpang Susun pertama Di Tol Solo Jogja Di depan sana itu ya Di sini terlihat Untuk Mesin Gerbang Tol Otomatis Atau Mesin GTO Sudah terpasang Sejak beberapa Waktu yang lalu Dan Keterangan lainnya Seperti Batas Ketinggian Khusus Kendaraan Kecil Maupun Kendaraan Besar Ini juga Sudah ada Ini bisa dikatakan Sudah selesai 100% Yang di kawasan Gerbang Tol Banyudono Hanya tinggal Menunggu Peresmian saja Pada akhir Bulan September 2024 Mendatang Mesin-mesinnya Sudah terpasang Di Seluruh Bagian depan sana Ada lajur Khusus Kendaraan Kecil Sedan Jeep Dan lain sebagainya Depan Kemakan Kawasan perkantoran Dan depan sana lagi Ada Lapangan tenis Yang juga sudah Selesai Sejak beberapa Waktu yang lalu Bisa dikatakan Disini juga Fasilitasnya Cukup komplit ya Teman-teman Dan untuk Lampu Penerangan jalan Baik yang Di bagian tengah jalan sana Maupun yang di pinggir-pinggirnya sini Ini sudah Terpasang Dan yang di depan sana Juga sudah terpasang Sudah Sangat siap Untuk menyambut Operasional pada Akhir bulan September 2024 Mendatang Kondisinya Seperti ini Setelah ini Kita akan Bergeser ke Kawasan Simpang Susun Kartosuro Untuk melihat Kondisinya Terbaru Nah ini adalah Kondisi Di kawasan Simpang Susun Kartosuro Disini juga Sudah Terpasang Papan penunjuk Arah Depan sana itu Yang dari Arah Jalan Raya Solo Semarang Dan Gerbang Tol Banyudono Nantinya Kendaraan Apabila Ingin Menuju ke Tol Tanah Jawa Di jalur Percabangan sini Ambilnya Ke kiri sini ya Teman-teman Atau menuju Ke arah Utara Namun apabila Ingin Menuju Ke arah Klaten Hingga Jogja Ambilnya Yang lurus Nanti akan Melewati Jembatan Simpang Susun Kartosuro Yang ada Di depan sana Disini untuk Penunjuk Penunjuk arahnya Juga sudah Tersedia Dan Lampu-lampu Penarangan Jalan Nah ini Bahkan sudah Menyalah Ini ya Tentunya Sudah Sangat siap Untuk Operasional Pada Akhir bulan September 2024 Mendatang Nah itu Ada pemandangan Dari Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu Viewnya Mantap Sekali Dan Untuk Gatrell Atau pagat Pengaman Bagian Pinggir Ini juga Sudah Terpasang Sejak Beberapa Waktu Yang Lalu Kemudian Dinding Dinding Bagian Tengah Sudah Terpasang Kondisinya Sudah Seperti Ini Full Di Corrigid Nah itu Ada jalur Percabangan Depan sana Itu Yang dari Arah Jogja Maupun Kelaten Ya teman-teman Apabila Ingin Menuju Ke Gerbang Tol Banyudono Beloknya Sini Nali Terus Melewati Gerbang Tol Banyudono Hingga Keluar Di Exit Tol Banyudono Di depan Ada Larangan Dilarang Membawa Penumpang Pada Kendaraan Bak Terbuka Untuk Alasan Keamanan Dan Kenyamanan Silahkan Untuk Dipatuhi Peraturan Yang ada Di Sepanjang Tol Solo Jogja Wah Ini sudah Mantap Ya Lampu Penerangan Jalannya Sudah Terpasang Dari Arah Exit Tol Banyudono Tadi Hingga Ke arah Simpang Susun Kartosuro Depan Sana Ini akan Dibuka Sepanjang 22,3 Kilometer Nanti Untuk Titik Paling Ujungnya Ada Di Exit Tol Ngawen Yang Langsung Bertemu Dengan Jalan Kiageng Geribik Itu Sudah Dekat Dengan Pusat Kota Klaten Dengan Melewati Tol Solo Jogja Ini tentu Akan Mampu Menghemat Waktu Dan juga Jarak Tempuh Jadi Peresmiannya Adalah Akhir Bulan September Dan Kabarnya Sebelum Resmi Operasional Nantinya Tol Solo Jogja Akan Dibuka Secara Gratis Kurang Lebih Sekitar Satu Hingga Dua Minggu Akan Dibuka Gratis Saat Ini Sedang Menunggu Sertifikasi Uji Layakan Setelah Itu Baru Akan Dilakukan Peresmian Langsung Diresemikan Oleh Bapak Presiden Joko Widodo Ya Semoga Peresmian Tol Solo Jogja Nanti Dan Setelahnya Akan Mampu Mendatangkan Banyak Manfaat Bagi Warga Masyarakat Dan Semoga Kemacetan Yang Sering Terjadi Di Jalan Raya Solo Semarang Ataupun Solo Jogja Dengan Kehadiran Tol Solo Jogja Ini Mampu Memberikan Dampak Positif Dengan Adanya Pengurangan Kemacetan Lalu Lintas Bisa Semakin Lengang Dan Lancar Oke teman-teman Cukup Cukup Sekian Tayangan Video Dari Saya Kali Ini Mohon Maaf Apabila Terdapat Salah Perkataan Terima Kasih Sudah Menyaksikan Hingga Selesai Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mas Don Channel Selesai 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 Selesai